Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saliha bagaimana kabarnya? Alhamdulillah semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Memulai pembelajaran hari ini mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi roba Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya wa rasula Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Amin Ya rabbal alamin Baik anak soli-solihah Hari ini kita akan belajar pendidikan agama islam Bersama ustazah Yunita Kita masuk pada bab satu Kasih sayang Anak-anak kita diperintahkan oleh Allah SWT Dan Nabi Muhammad SAW untuk bersikap kasih sayang Kita harus mengasihi dan menyayangi sesama Selalu menolong teman Berbagi makanan dan berbicara Serta berperilaku baik Adalah contoh sifat kasih sayang Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang sangat menyayangi umatnya Bahkan di akhir kehidupannya Hanya kita yang ada dalam fikirannya Mari kita bersama memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW Memahami kisah lahirnya Nabi Muhammad SAW Ayah Nabi Muhammad adalah Abdullah bin Abdul Muttalib Sedangkan ibunya adalah Aminah binti Wahab Ayahnya meninggal dalam perjalanan pulang sehabis berniaga dari Syam Pada saat itu Nabi Muhammad masih dalam kandungan Nabi Muhammad lahir di kota Mekah Pada hari Senin 12 Robil Awal Tahun Gajah Bertepatan tanggal 20 April 571 Masehi Dinamakan Tahun Gajah Karena pada waktu itu Balat tentara Abraha dari negeri Yaman Menyerang Ka'bah dengan mengendarai gajah Namun penyerangan itu gagal total Karena Allah mengirim burung ababil Yang menjatuhkan batu-batu dari neraka Kepada mereka seperti yang diceritakan Allah subhanahu wa ta'ala Pada surah al-fil Setelah kelahirannya Beberapa hari beliau menyusu kepada ibunda Aminah Kemudian disusukan oleh suwaibatul aslamiyah Buddha Abu Lahab yang dimerdekakannya Kemudian Nabi Muhammad disusukan Halimah binti abi suwaib as-sa'diyah Selama menyusukan Nabi Muhammad Halimah mendapat berkah Ternyaknya subur berkembang biak Air susunya banyak dan rezekinya berlimpah Ketika berusia 6 tahun Ibunya Aminah meninggal dunia Di Abu Wakota di Madinah Ketika berziarah ke makam Abdullah Ayahanda Nabi Muhammad SAW Maka jadilah Nabi Muhammad SAW yatim piatu Lalu beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib Setelah kakeknya meninggal Beliau diasuh oleh pamannya Abdul Talib Kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam datang Kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam datang Berada dalam kondisi jahiliyah Jahiliyah artinya Masa kegelapan dan kebodohan Jauh dari nilai-nilai kebenaran Masyarakat banyak melakukan tindakan Yang jauh dari nilai-nilai kebaikan Ada beberapa kebiasaan penduduk Mekah Sebelum Islam datang Di antaranya adalah 1. Kebiasaan menyembah berhala Sebelum Islam datang Penduduk Mekah memiliki kebiasaan menyembah berhala Menurut mereka Berhala-berhala itu dapat memberikan rezeki keselamatan Dan perlindungan kepada mereka Bagaimana menurut kalian Apakah berhala dapat memberikan rezeki keselamatan dan perlindungan Padahal berhala itu buatan manusia lho 2. Tidak menghargai ibu Selain menyembah berhala Kebiasaan masyarakat Mekah sebelum Islam datang adalah Tidak menghargai ibu mereka Mereka menganggap bahwa laki-laki lebih mulia daripada wanita Sebagian dari mereka mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka Demikianlah perilaku jahiliyah penduduk Mekah sebelum Islam Kita harus menghindari perilaku tersebut Yang ketiga Akhlak yang tidak baik Beberapa perilaku akhlak yang tidak baik Penduduk Mekah sebelum Islam datang Antara lain Meminum homer Yang membuat mabuk Berjudi Membunuh Berzina Dan perbuatan yang tidak baik lainnya Setelah Islam datang Islam mengajarkan tawhid Menyembah hanya kepada Allah Berbakti kepada ibu dan ayah Serta berahlakul kalimah Dan menjauhi perilaku yang tidak baik Menunjukkan perilaku jujur dan kasih sayang Perilaku apa yang dapat kita ambil dari hikmah kisah Nabi Muhammad Perilaku yang bisa diteladani dari kisah Nabi Muhammad SAW adalah Perilaku jujur dan kasih sayang Kejujuran Nabi Muhammad Nabi Muhammad terkenal dengan sebutan Al-Amin Artinya orang yang terpercaya Sebelum menjadi Nabi dan Rasul Nabi Muhammad dikenal sebagai orang yang jujur Tidak pernah dijumpai Nabi Muhammad berdusta Semua penduduk Mekah mempercayai kejujuran Nabi Muhammad Kasih sayang Nabi Muhammad Nabi Muhammad SAW juga dikenal sebagai orang yang sangat penyayang Tidak hanya kepada teman Bahkan kepada orang yang memusuhinya Nabi Muhammad dan tetangga Yahudi Nabi Muhammad mempunyai tetangga seorang Yahudi Yang sangat membenci beliau Hampir setiap hari setiap Nabi Muhammad melewati rumahnya Dia meludahi Nabi Muhammad Suatu hari ketika Nabi Muhammad melewatinya Beliau heran kenapa tetangganya tidak meludahinya Ternyata tetangga Nabi Muhammad yang seorang Yahudi tersebut sedang sakit Maka bergegaslah Nabi Muhammad menjenguk dan mendoakannya Betapa terkagetnya tetangga Yahudi itu Karena Nabi Muhammad ternyata orang pertama yang menjenguk dan mendoakannya Meskipun dia sangat membenci dan memusuhi Nabi Muhammad Akhirnya dengan ikhlas tetangga Yahudi tersebut masuk Islam Setelah melihat kelembutan hati dan perilaku kasih sayang Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad dan seorang tua buta Di suatu pasar ada seorang tua yang buta Hampir tiap hari orang tua buta itu mengumpat dan menyumpah Nabi Muhammad Dengan kata-kata sumpah serapah Nabi Muhammad mengetahui tentang hal itu Namun beliau setiap waktu menyempatkan untuk mendatangi orang tua buta tersebut Dan menyuapinya Orang tua buta yang tidak tahu bahwa yang setiap waktu menyuapinya adalah Nabi Muhammad Tetap saja mengumpat dan menyumpah dengan kata-kata sumpah serapah Di hadapan Nabi Muhammad SAW Sampai Nabi Muhammad meninggal dunia Maka kebiasaan menyuapi orang tua buta itu dilanjutkan oleh Abu Bakar Betapa kagetnya ternyata yang menyuapinya berbeda dengan biasanya Tangannya besar dan sikapnya agak kasar Maka berkatalah Abu Bakar bahwa dirinya bukan Nabi Muhammad yang setiap waktunya menyuapinya Mendengar penjelasan Abu Bakar Orang tua buta dan Abu Bakar pun menangis Nabi Muhammad yang setiap hari diumpat dan disumpah dengan kata-kata kotor Namun tetap selalu menyuapi orang tua buta tersebut Maka orang tua buta itu pun akhirnya bersyahadat di depan Abu Bakar Dan menyesali perbuatan jahatnya Demikianlah beberapa kisah tentang Nabi Muhammad Dengan hati yang lembut dan sikap kasih sayangnya Banyak orang yang kemudian masuk menjadi agama Islam Mari anak soli-solihah Mari bersama kita teladani sikap Nabi Muhammad SAW Selalu bersikap jujur dan berkasih sayang kepada sesama Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini Mari kita tutup dengan membaca hamdallah bersama Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya